Intro Selamat malam pemirsa kami hadir kembali menjumpai Anda dalam Maluku Antar Nusa Malam ini Edisi Sabtu 15 April 2017 Mengawali informasi malam ini sebelumnya ikutilah cuplikan berita utama berikut ini Proyek pembangunan gedung Nunu Saku Center bermasalah Kapal Gamalama Bantuan Mabes Polri siap dioperasikan untuk pengawasan ilegal fishing Intro Selain informasi tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya Yang telah dihimpun tim redaksi kami Bersama saya Claudia Virginia Rea inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya Intro DPRD Kabupaten Seram bagian Barat Ternyata tidak mengetahui sumber dana pembangunan gedung Nunu Saku Center di Gunung Tinggi DPRD SBB kaget ketika ada permintaan sebesar 8 miliar rupiah untuk penyelesaian proyek dimaksud Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seram bagian Barat Dari fraksi Nasdem Ismail mengatakan selama ini tidak pernah ada pembahasan tentang pembangunan gedung Nunu Saku Namun pada pembahasan anggaran tahun 2017 Muncul permintaan tambahan anggaran sebesar 8 miliar rupiah untuk penyelesaian proyek dimaksud Ismail merasa heran dengan munculnya permintaan dana tersebut Wakil rakyat dari fraksi Nasdem tersebut Heran dengan munculnya permintaan tambahan anggaran Untuk penyelesaian proyek yang tidak pernah dibahas sebelumnya Wakil rakyat tersebut tidak tahu sumber dana pembiayaan proyek dimaksud Ismail mengatakan jika proyek itu dibangun dengan dana DAK Maka harus diselesaikan dengan dana DAK pula Demikian halnya jika proyek dimaksud dibangun dengan dana alokasi umum Maka penyelesaiannya harus dilakukan dengan sumber dana yang sama Yang pasti kata Ismail proyek Nunu Saku tidak pernah dibahas dalam APBD SPB tahun 2016 Hingga saat ini proyek dimaksud belum dilanjutkan karena keterkendala anggaran Sementara itu sebagian besar masyarakat SPB tidak mengetahui proyek tersebut Milik siapa dan peruntukannya untuk apa Dari Piru Kabupaten Seram Bagian Barat Kontributor TVRI Wahid Nuku melaporkan Direkturat Pol Air Polda Maluku Utara mendapat bantuan satu unit kapal pengawas dari Mabes Polri Bantuan kapal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengawasan wilayah laut Maluku Utara Dari berbagai kejahatan hukum seperti pencurian ikan di laut teritorial Polda Maluku Utara Kapal bantuan Mabes Polri kepada Direkturat Pol Air Polda Maluku Utara Diberi nama Gamalama dengan tipe C1 XXXX3002 Kapal bantuan Mabes Polri kepada Direkturat Pol Air Polda Maluku Utara Dengan panjang 27 meter, lebar 6 meter Memiliki kecepatan 22 knot per jam Dan jumlah penumpang hanya 25 orang Terdiri dari 10 ABK dan 15 penumpang Pemberian kapal Gamalama kepada Pol Air Polda Maluku Utara Merupakan salah satu bentuk perhatian serius Mabes Polri Terhadap keamanan laut di Maluku Utara Kepolda Maluku Utara tugas Dwi Aprianto menjelaskan penambahan kapal Untuk mengatasi kejahatan ilegal phishing di perairan Maluku Utara Menuntut kerja keras aparat kepolisian di Maluku Utara khususnya Pol Air Pol Air Maluku Utara kata Kepolda Harus memberikan kerja nyata kepada masyarakat Dalam mengatasi ilegal phishing dan kejahatan di laut lainnya Keberadaan kapal pengawas Direkturat Pol Air Polda Maluku Utara Kata Kepolda akan menunjang operasional Pol Air Polda Maluku Utara TNI Pol itu suatu kesitanyakan Kita saling mengisi, saling memperkuat Dan menutup celah-celah Supaya semua keamanan khususnya di perairan itu bisa terlaksa Sementara Direktur Pol Air Polda Maluku Utara Kombes Pol Arif Budi Winova Menjelaskan keberadaan kapal KM Gamalama ini Awalnya berlabuh di Surabaya Dan menyeberang ke bau-bau Kemudian tiba di pelabuhan perikanan bastiung Ternate Selatan Kapal ini berbahan dasar aluminium Kemudian memiliki kecepatan maksimum sekitar 22 knot Dan maksimal penumpang 15 orang Dengan 10 ABK Jadi total sekitar 25 orang Kemudian kapal ini juga Insya Allah bisa menjelajah Secara menyeluruh di perairan di Maluku Utara Dari Maluku Utara kontributor TVRI Rusdi Samsi melaporkan Menyambut Pasca Kristus hari Minggu besok Jemaat GPM Immanuel OSM melakukan drama penyeliban Yesus Via Dolorosa atau Jalan Penderitaan diperagakan pemuda jemaat Dengan menggambarkan peristiwa sengsara Yesus kala itu Menyambut perairan Pasca yang jatuh pada hari Minggu Berbagai kegiatan Prapasca berlangsung di lingkungan umat Kristiani di kota Ambon Jemaat Immanuel OSM dalam menyambut puncak perairan Pasca Menggelar drama penyeliban Yesus Kristus Drama penyeliban diperankan oleh pemuda jemaat tersebut Mereka memerankan drama sambil turun ke jalan Yang mulai dari kawasan OSM hingga Pertamina Benteng Proses Via Dolorosa atau Jalan Penderitaan Yesus ini Melewati 14 titik atau perhentian jalan salib Yang pernah dialami Yesus saat menjalani hukuman mati Oleh pemerintahan Romawi Yang dimulai dari menerima hukuman Memikul salib hingga dimakamkan Ketua Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM Pendeta AE Wayapula mengakui Via Dolorosa atau Jalan Penderitaan Yesus ini Baru pertama kali dilakukan jemaat melalui panitia hari-hari besar gerejawi Peradaan ini bukan sekedar sebuah napak tilas dari proses jalan penderitaan Yesus Kristus Namun terdapat makna spiritual yang mesti diresapi oleh umat percaya Menurutnya kasih Allah sangat besar bagi umat ciptaannya Sehingga rela berkorban demi menyelamatkan umat manusia dari dosa Tapi kini kita lalu lakukan bersamaan dengan waktu yang tepat yaitu proses pengaliban Jadi ini memang merupakan prakasa panitia Dan kita harus melihat bahwa ini sebuah gagasan yang baik yang panitia Coba ungkapkan dalam bentuk gerak Dalam bentuk ungkapan nyata Untuk memagnai dan merasakan bagaimana Penderitaan yang Yesus pada waktu itu terjadi Dan kalau tadi kita lihat Begitu banyak anggota jemaat yang juga histeris Walaupun mereka melihat itu hanya sebatas Yang dilakoni oleh anak-anak para pemuda yang ada di jemadi Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat GPM Immanuel OSM Tobi Lokolo menyatakan Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Panitia Hari Besar Gerejawi Panitia Hari Besar Gerejawi bertanggung jawab terhadap setiap event gereja Baik Pasca, Kud KPM hingga Natal yang akan berlangsung di penghujung tahun Panitia berharap kegiatan ini dapat dilakukan tahun berikutnya Dengan kegiatan yang lebih baik lagi Utamanya dalam mengikut sertakan seluruh anggota jemaat Panitia juga sadar bahwa Apa yang kita buat ini belum sesuai dengan apa yang Tapi inilah kemampuan kita sebagai panitia Dan mungkin untuk apabila sektor-sektor yang lain dapat melaksanakan di tahun depan Mungkin kita dapat bangun koordinasi untuk lebih baik lagi Kegiatan ini kita buat yang lebih waris daripada Drama penyaliban Yesus Kristus yang dilaksanakan oleh jemaat GPM Immanuel OSM ini Dilanjutkan dengan ibadah syukur Jumat Agung yang dipusatkan di gereja Semua warga jemaat yang turun ke jalan mengikuti proses Via Dolorosa Langsung menuju gereja untuk mengikuti ibadah syukur Melkira Tussau oleh Sarlas Polaman melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang baru Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat meluku yang berada di belahan dunia manapun Karena dengan kemajuan teknologi dan informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman Ibadah Jumat Agung di paroki hati kudus Yesus merupakan momen perenungan terhadap kisah sengsara Yesus Perenungan kisah sengsara Yesus hingga kematiannya di tiang kayu salib itu dipimpin Pastor Paroki Hati Kudus Yesus, Pastor Antoni Kegeser MSC Umat Katolik paroki hati kudus Yesus dalam memaknai ibadah Jumat Agung diminta untuk melakukan perenungan terhadap kisah sengsara Yesus Perenungan kisah sengsara ini tidak dapat dilepas pisahkan dari satu rangkaian kegiatan besar Yaitu pekan suci dan lebih khusus lagi tri hari suci Tri hari suci ini sudah dimulai dengan perayaan kamis putih yang telah berlangsung di paroki tersebut Perayaan kamis putih yang menghentar umat katolik paroki hati kudus Yesus Untuk merenung peristiwa perjamuan kudus terakhir Yesus bersama murid-muridnya Peristiwa itu mengajak umat katolik untuk bersama merenungkan arti ekaristi Yang menjadi dasar kehidupan umat katolik Seusai kamis putih umat dihadapkan dengan ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan kemarin Hal ini disampaikan pastor paroki hati kudus Yesus pastor Antoni Keseger Menurutnya umat katolik dalam ibadah Jumat Agung tidak melaksanakan ekaristi Ekaristi telah dilakukan ketika kamis putih Dalam ibadah Jumat Agung kata Keseger umat diajak untuk melakukan perenungan terhadap kisah sengsara Yesus Hingga wafat di tiang kayu salib Dalam Jumat Agung ini kita diajak semua untuk merenungkan cinta kasih Allah yang maha-maha besar bagi kehidupan manusia Bagi keselamatan manusia Dia mengajak manusia untuk sungguh-sungguh tinggal bersama di dalam kasihnya Dan kasih itu dia wujudkan secara nyata melalui sengsara wafat putranya Tuhan kita Yesus Kristus Yang hari ini kita rayakan perayaannya Kerja katolik sedunia tidak merayakan perayaan ekaristi pada hari ini Hanya liturgi sabda saja Merenungkan bersama Kristus yang wafat di salib Tidak ada ekaristi Ekaristi sudah tadi malam Merenungkan bagaimana Kristus menyerahkan kehidupannya Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia Dia sempat merasa bahwa Dari kemanusiaannya dia merasa mungkin saya Mau menghindar dari situasi itu Tetapi Karena seluruh kehidupannya dia serahkan pada Allah Bapaknya Maka dia kemudian maju terus Hingga kemudian wafat di salib Rangkaiannya kemudian akan berlanjut pada pascah nanti Yaitu kita bersama-sama Merayakan kebangkitan Kristus Segala kuasa dosa dihancurkan Kuasa maut dihancurkan Tak ada kuasa apapun Yang dapat menggantikan Mengalahkan kuasa Allah itu Demikian kita bersama-sama nanti merayakan pascah Yang menjadi satu momen besar bagi gereja Katolik Kristiani sedunia Karena pada saat itu Kita merayakan Kristus yang bangkit Kristus yang menang Resurrexit Dia bangkit dari antara orang lain Mari kita semua Terutama pada hari ini Pada hari Jumat Agung ini Kita sungguh-sungguh merasakan Menyadari akan cinta yang besar Dari Allah kepada manusia Melalui putranya Yesus Kristus Ibadah Jumat Agung di Paroki Hati Kudus Yesus kemarin Berjalan hikmat Dalam perenungan umat benar-benar kusuk Karena tanpa penderitaan dan kematiannya Umat tidak dapat memperoleh keselamatan Ketua Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Yesus John Dumatubun mengatakan Saat ini umat katolik di Paroki Hati Kudus Yesus Siap merayakan pascah Kristus Tema yang diusung dalam pekan prapaskah ini Yaitu keluarga berbasis ekologis Dengan kesiapan itu Kata Dumatubun Umat katolik Paroki Hati Kudus Yesus Siap menyambut pascah Kristus Karena tema kita adalah keluarga berbasis ekologis Bagaimana kita menghargai Ciptaan Tuhan Lingkungan kita Dan kita melestarikan itu Dengan menjaga kebersihan Penanaman pohon-pohon Kemudian penghijauan Kemudian pembersihan Lingkungan Menanam bunga-bunga di seputar gereja Sehingga demikian Lingkungan kita asli dan indah Ibadah Jumat Agung Umat katolik Paroki Hati Kudus Yesus Yang berlangsung kemarin Diikuti ratusan umat di Paroki tersebut Otis Kota Dini melaporkan Jelang pascah Kristus Orang muda katolik Paroki Hati Kudus Yesus Menggelar kisah sengsara Yesus Hingga sampai pada kematiannya Kisah ini cukup mendapat respon positif Dari seluruh umat katolik di Paroki itu Kisah sengsara Yesus Kisah sengsara Yesus hingga kematiannya Kemarin dipentaskan Orang muda katolik Paroki Hati Kudus Yesus Pentasan kisah sengsara ini Diprakarsai Yosef Saragi Paroki Hati Kudus Yesus Kisah sengsara itu diawali Ketika Yesus pergi berdoa Bersama murid-muridnya Meminta cawan yang ada padanya Dilepaskan Permintaan pelepasan cawan itu Karena sebagai manusia Yesus merasakan berat beban yang dipikulnya Via dolorosa yang ditempu Semakin dirasakan sakit Ketika muridnya sendiri yang menyerahkan dirinya Kepada imam-imam Yahudi Oleh kaum Yahudi Yesus kemudian diperhadapkan kepada Pilatus Namun Pilatus tidak menemukan kesalahan Dalam bentuk apapun dalam diri Yesus Pilatus kemudian memerintahkan prajurit Untuk menghentar Yesus kehadapan Raja Herodes Namun Raja Herodes tidak berani Menjatuhkan hukuman atas diri Yesus Herodes kemudian memerintah prajurit Untuk mengembalikan Yesus kepada Pilatus Kendati tidak dijumpai kesalahan pada Yesus Kaum saduki dan imam-imam kepala orang Yahudi Memaksakan kehendak mereka kepada Pilatus Agar Yesus dinyatakan bersalah Namun Pilatus tetap mempertahankan Bila dirinya tidak menjumpai kesalahan pada diri Yesus Dia menyerahkan Yesus kepada imam kepala dan pengikutnya Untuk menjatuhkan hukuman bagi Yesus Sesuai tradisi orang Yahudi Setiap merayakan hari besar agama Pemerintah harus membebaskan salah satu tahanannya Pilatus menawarkan pembebasan Barabas Raja penyamun yang bengis Ataukan Yesus Mereka akhirnya memilih bebaskan Barabas Dan salibkan Yesus Kisah Via Dolorosa yang dijalani Yesus Bermula dari keputusan itu Oleh imam kepala dan pengikutnya Yesus kemudian digiring menuju bukit Golgota Selama perjalanan Yesus disiksa Dicaci maki dan diludahi Yesus rela menjalaninya Bahkan Yesus berdoa Minta pengampunan atas dosa yang mereka lakukan pada dirinya Kisah sangsara ini berakhir ketika Yesus disalibkan Mati dan dikuburkan Pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati Kebangkitannya ini menandakan maut telah dikalahkan Pentas kisah sangsara Yesus itu Cukup mendapat perhatian dari umat katolik paroki Hati Kudus Yesus kemarin Otis Kota Dini melaporkan Warga Uni 3 Sektor 9 Jemaat GPM Immanuel Karpan Menyambut Pasca Kristus dengan berbagai kegiatan dan perlombaan Lomba Goyantobelo merupakan salah satu dari kegiatan Yang mewarnai kegiatan menjelang Pasca Kristus hari minggu besok Kemerian menjadi bagian kegimberan warga Uni 3 Sektor 9 Jemaat GPM Immanuel Menjelang perayaan Pasca Kristus hari minggu besok Berbagai kegiatan dilakukan untuk memeriakan Hari Raya Pasca Satu diantaranya yakni Lomba Goyantobelo Lomba Goyantobelo ini diikuti oleh anak SMTP Remaja hingga orang dewasa di dalam Jemaat Sebanyak 6 regu dari 4 unit di sektor tersebut yang berlomba Ketua Badan Koordinator Pelayanan Sektor 9 S. Patiasina menyatakan Lomba ini jangan dilihat sebagai sebuah kompetisi untuk merebut kemenangan Namun lewat aktivitas dan lomba dalam merayakan Pasca ini Mesti dimaknai untuk membangun kebersamaan dan persaudaran antar Jemaat di sektor itu Melalui kebangkitan Kristus setiap umat percaya telah mengalami kemenangan Sementara gerakan Goyantobelo yang ditampilkan oleh peserta Dalam lomba ini tidak seperti gerakan yang umumnya dilakukan Dalam lomba ini berbagai variasi dan kreativitas seni gerakan tari Bahkan kolaborasi musik ditampilkan peserta Untuk menarik perhatian juri yang menilai Satu persatu tampil dengan gaya-gaya yang berbeda Berbeda dan bervariasi Lomba ini mendapat perhatian warga unit yang datang memberi dukungan bagi regu mereka Tampil pada lomba Goyantobelo merayakan Pasca Kristus Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di dalam sektor 9 Jemaat GPM Immanuel Antara lain Pelayanan Kasih, Lomba Kreativitas Anak SMTPI, Cerdas Cermat, Goyantobelo, dan Vokal Group Sementara untuk puncak peran Pasca akan dilakukan ibadah syukur pada hari Minggu Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kebersamaan dan kekeluargaan antar warga Jemaat Saudara menyambut Pasca Kristus tahun ini Jemaat Air Hidup Gereja Kasih Karunia Indonesia atau Gekari Ambon Menggelar serangkaian kegiatan Satu diantaranya yaitu kegiatan jalan sehat Sembari membersihkan jalan dari sampah Menyambut Pasca Kristus di tahun ini Jemaat Air Hidup Gereja Kasih Karunia Indonesia Gekari Melaksanakan serangkaian kegiatan Satu diantaranya adalah kegiatan jalan sehat Sembari membersihkan lingkungan dari sampah Kegiatan jalan sehat ini mengambil rute dari Gekari Air Hidup Di kawasan Batu Gantung Melewati sejumlah jalan utama kota Ambon dan kembali ke gereja Gembala Jemaat Air Hidup Gekari Ambon John Subaeda menyatakan Kegiatan jalan sehat ini baru pertama kali dilakukan oleh jemaat Menurut Subaeda melalui kegiatan ini Gekari Air Hidup ingin menunjukkan eksistensinya sebagai gereja yang ada di kota Ambon Gekari ada bukan hanya untuk jemaatnya saja Namun untuk menjadi berkat bagi semua masyarakat di kota ini Paskah menjadi bukti kebangkitan dan kemenangan Kristus atas maut Mesti dirayakan dengan semeria mungkin Dengannya Subaeda mengajak jemaat dan umat kristiani di kota Ambon Untuk merayakan Paskah Kristus dengan meriah Kami juga ingin jadi berkat buat masyarakat Karena gereja ini ada bukan untuk jemaatnya saja Tapi gereja ini ada juga untuk kota ini Sehingga kegiatan apa namanya tadi Jalan sehat sekaligus membersihkan kota ini Itu kami juga ingin berpartisipasi dalam kota ini Menunjukkan bahwa kami juga ingin jadi berkat bagi kota ini Menyangkut kegiatan Pasca atau Hari Raya Pasca ini Kami ingin mengajak jemaat supaya sekaligus juga umat kristiani di kota ini Supaya setiap Pasca itu harus dirayakan semeriah-meriahnya Kemudian kami juga ingin berpartisipasi Supaya Pasca ini juga bisa dirasakan oleh semua bukan saja jemaat ini Tapi masyarakat kota ini juga bisa merasakan makna daripada Pasca itu sendiri Koordinator Kegiatan Jalan Sehat dan Bersilingkungan Eki Tupan mengatakan Gekari Air Hidup melaksanakan sejumlah kegiatan menyambut Pasca Kristus tahun ini Kegiatan ini antara lain tutur alkitab, fashion show, jalan sehat, sekaligus bersilingkungan Sementara pada puncak Pasca besok akan dilakukan ibadah syukur Pasca Pada jam 9 pagi yang didalamnya ada sakramen perjamuan kudus Gekari 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 Kasih Karunia Indonesia yang kantor sinode kita ada di Jakarta Dan kami di Jemaat Air Hidup Ambon khusus itu menjalankan atau melaksanakan beberapa kegiatan Di antaranya lomba tutur alkitab yang diikuti oleh pemurut Lalu kemudian ada juga kegiatan fashion show untuk anak-anak sekolah minggu Dan yang terakhir yang tadi baru kita lakukan itu adalah kegiatan jalan sehat dan sekaligus bersilingkungan Seusai jalan sehat dan bersilingkungan dilakukan pembagian door price Yang dilanjutkan dengan lomba kreativitas mengolah dan menghiasi menu makanan Lomba ini dimaksudkan untuk membangun kebersamaan di kalangan anggota Jemaat Gekari Air Hidup Kota Ambon Melkilatus Sao oleh Sarlas Polaman melaporkan Dinas Perhubungan Kota Ambon diminta serius menyikapi keluhan warga Terkait dengan penertiban terhadap mobil angkutan umum yang melakukan aktivitas di luar jalur Di jalur Stein misalnya banyak angkut yang beroperasi meski tidak sesuai dengan izin trayek yang dimilikinya Ketua Jalur Stein Muidun menyebutkan saat ini ada terdapat ratusan mobil angkutan umum Yang disinyalir melakukan aktivitas di luar jalur Jalur Stein misalnya dalam penertiban kemarin terdapat puluhan mobil angkut terjaring razia Puluhan mobil angkut itu diketahui tidak memiliki dokumen lengkap Para sopir hanya bisa menunjukkan surat rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Ambon Tanpa izin trayek Menyikapi temuan tersebut Ketua Jalur Stein Muidun mendesak Dinas Perhubungan Kota Ambon Untuk tidak lagi mengeluarkan izin trayek yang baru untuk sementara waktu Sehingga tidak menimbulkan persoalan baru Selain itu Dinas Perhubungan Kota Ambon diminta Untuk segera menertibkan dan memberikan sanksi tegas terhadap para sopir yang nakal Yang melakukan aktivitas tidak sesuai dengan jalur mereka Muidun menyebutkan jika hal ini dibiarkan Dapat memunculkan persoalan baru terhadap para sesama sopir Karena merasa dirugikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menyikapi hal itu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Ambon Yunus Saia mengatakan pihaknya akan terus memantau dan menertibkan mobil angkutan umum yang menyalahi aturan yang masih saja melakukan aktivitas di luar jalur serta mencabut izin terhadap mobil-mobil angkutan umum dimaksud. Dinas Perhubungan Kota Ambon Yunus Saia mengatakan pihaknya akan terus memantau dan menerima kasih. Luas areal sawah di Meluku hingga saat ini mencapai 20.168 hektare yang tersebar pada 5 kabupaten. 5 kabupaten yang potensial untuk pengembangan komoditas padi masing-masing buru, Meluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, dan Meluku Baradaya. Pada musim tanam April 2017 ini terdapat 7.532 hektare sawah di kabupaten buru yang siap ditanami. Meluku Tengah 9.175 hektare, Seram Bagian Barat 1.107 hektare, SBT 2.200 hektare, dan Meluku Baradaya 150 hektare. Petani di Meluku hingga saat ini baru mampu menghasilkan 5,65 ton gabak kering giling per hektare. Saat ini Meluku baru mampu memenuhi kebutuhan beras sebesar 51 persen, selebihnya masih didatangkan dari luar daerah. Pemerintah Meluku akan terus menambah areal persawahan ke depan. Tahun 2017 ini pemerintah akan melakukan pencetakan sawah baru seluas 4.000 hektare. Menurut rencana, Kabupaten Buru akan mendapat alokasi 3.000 hektare, Meluku Tengah Barat 500 hektare, dan Seram Bagian Timur 500 hektare. Jika pencetakan sawah baru seluas 4.000 hektare tuntas tahun ini, maka target suasembada beras pada tahun 2019 akan tercapai. Saat itu produksi gabak kering giling bisa mencapai 136.549 ton per satu musim tanam. Jika dalam satu tahun dilakukan dua kali panen, maka dihasilkan setidaknya 280.000 ton gabak kering giling. Selain perluasan areal tanam dengan menambah sawah baru, pemerintah juga terus berupaya dengan peningkatan produksi melalui penggunaan bibit unggul dan pemupukan yang sesuai dengan ketentuan. Julius Padaunan melaporkan. Perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan potensi sumber daya alam di berbagai daerah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Perhatian itu merupakan amanat konstitusi. Salah satu potensi di Maluku yang mendapat perhatian pemerintah pusat adalah kilang gas Blok Masela. Secara geografis, Blok Masela berbatasan dengan negara tetangga Timur Leste dan Australia. Karenanya pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Maluku menaruh harapan agar pembangunan dan operasional Blok Masela dapat membawa pengaruh positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat di Maluku Tenggara Barat maupun Maluku Barat Daya. Terkait hal itu, komunitas Sagu dan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku selasa pagi menggelar Sarasehan yang bertajuk Peluang dan Tantangan Blok Masela. Hadir selaku pembicara pada Sarasehan tersebut, antara lain Deputi 1, Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasojo, Mercy Barens, Angkota DPR asal Maluku, dan Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno. Sarasehan ini diharapkan melahirkan ide-ide cemerlang dalam menjawab tantangan dan peluang dengan dibukanya kilang gas Blok Masela. Ketua Komunitas Anak Negeri Maluku Febri Detelepta mengapresiasi terlaksananya kegiatan Sarasehan tersebut. Dirinya berharap Sarasehan itu menghasilkan berbagai gagasan komprehensif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku. Wujud dari komitmen kami untuk hadir bersama-sama dengan masyarakat Maluku, kami memberikan informasi secara komprehensif, secara baik tentang apa itu Blok Masela. Dan kami membawa salah satu bangsa Prof. Tarmawan Prasojo menjadi satu kantor setapun presiden. Beliau mempunyai latar belakang energi yang kuat, mempunyai posisi yang sangat baik dalam mendatingi Pak Presiden, khususnya dalam kebijakan energi di tingkat nasional. Terkait dengan keberadaan Blok Masela, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku berharap, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Maluku dapat memberikan informasi secara terbuka dan benar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Maluku. Ongin Limba melaporkan. Pemirsa sementara itu Bupati Maluku Tenggara Barat terpilih, Petrus Fadlolon mengungkapkan, pemerintah Kabupaten MTB akan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, jelang dibukanya kilang gas Blok Masela. Upaya tersebut dilakukan dengan melatih anak-anak MTB di pusat pendidikan dan latihan migas di Cepu. Saat Sarah Sehan peluang dan tantangan Blok Masela yang diselenggarakan Komunitas Sagu dan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku selasa pagi di Ambon, Bupati Maluku Tenggara Barat terpilih, Petrus Fadlolon mengungkapkan, jelang dibukanya kilang gas Blok Masela pihaknya akan menyiapkan sumber daya manusia yang mempuni agar tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Salah satu program yang dilakukan adalah melatih putra putri terbaik Kabupaten Maluku Tenggara Barat di pusat pelatihan dan pendidikan pusdiklat migas di Cepu. Pasalnya spesifikasi bidang kerja di Blok Masela adalah spesifikasi teknis. Penggodokan di pusdiklat Cepu menurutnya merupakan kepentingan jangka panjang pemerintah Kabupaten dalam menyiapkan SDM sejak awal. Karena untuk mempersiapkan sumber daya manusia di bidang migas kan bukan 1-2 tahun tapi 4-5 tahun ke depan barulah menghasilkan tenaga-tenaga skill profesional. Misalkan kita mau menyediakan tenaga-tenaga seperti thriller, tollposer, reksoprintenden dan tenaga-tenaga lain yang bersifat skill di sektor migas tentu membutuhkan waktu 4-5 tahun, bahkan lebih. Jadi mestinya sekarang kita diskusi konkret, bukan lagi berteori atau menyampaikan undek-undek dalam masyarakat-undek dalam masyarakat. Fatlolon berharap masyarakat Tanimbar juga berperan aktif dalam operasional Blok Masela. Olehnya semua elemen masyarakat harus dipersiapkan menghadapi pengoperasian Blok Masela. Yohanis Limba, Edmund Tupan melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menindaklanjuti instruksi Presiden tentang penutupan tambang rakyat di Maluku, hari ini tip gabungan dari Jakarta menggelar pertemuan dengan pemerintah Provinsi Maluku. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan langkah-langkah penutupan aktivitas tambang sinibar di negeri Luhu, Kabupaten Seram, bagian Barat. Aktifitas tambang rakyat di sebelum belak Kabupaten di Maluku mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Perhatian pusat itu ditunjukkan lewat pembentukan tim gabungan yang diturunkan ke Maluku untuk melihat langsung aktivitas tambang rakyat di sejumlah daerah. Sebelum turun ke lokasi tambang, tim gabungan yang terdiri dari Kementerian ESDM, Kemaritiman, Mabes Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Pun Hukam melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Maluku Selasa Pagi di Ambon. Dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Maluku Said Asegap, Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi Kementerian Kemaritiman, Judi Bramagara, menjelaskan kehadiran tim gabungan ke Maluku dalam berangka melakukan pemotretan terhadap aktivitas tambang sinabar yang berlokasi di negeri Luhu, Kabupaten Seram, bagian Barat. Kehadiran tim gabungan ini juga dalam berangka menindaklanjuti instruksi Presiden untuk menutup aktivitas tambang rakyat di Maluku. Hal itu dilakukan agar pengelolaan tambang di Maluku jauh dari penggunaan zat-zat berbahaya seperti merkuri. Pemerintah Indonesia dengan sejumlah negara telah menyiapakati penggunaan merkuri dalam aktivitas tambang dihapuskan dan diganti dengan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan. Di Maluku ini memang potensinya luar biasa. Jadi satu daerah yang kaya raya akan sumber daya alam. Di sana ada emas yang diusahakan oleh penambang emas skala kecil ya, terutama di Pulau Buru. Nah ini harus kita tata, kita sempurnakan kegiatan-kegiatan penambangan yang ada di sana. Dalam arti memang harus ada pembinaan, terutama mengenai penggunaan bahan-bahan berbayar dan beracun. Utamanya adalah merkuri. Kita tim ini akan turun, satu bukan untuk tambang emasnya, tapi adalah tambang untuk penghasil merkurinya yang ada di Pulau Seram. Jadi kita akan memotret kondisi yang ada di sana dan kemudian kita bisa mengambil langkah-langkah lanjutannya yang tepat. Gubernur Maluku Syed Assega mengatakan, setelah menutup tambang emas Gunung Botak di Pulau Buru, pemerintah Provinsi Maluku juga akan melakukan hal yang sama di lokasi tambang sinabar di negeri Luhu, Seram bagian Barat. Pemerintah Provinsi Maluku sangat berharap tim gabungan ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Provinsi Maluku untuk mengambil langkah terhadap penutupan tambang sinabar di negeri Luhu. Pemerintah Provinsi Maluku tetap menutup tambang yang bermasalah sebagai bentuk dukungan terhadap instruksi Presiden. Tadi kita sudah sepakat, sambil nanti tim itu besok pagi turun dan kembali, hasilnya akan kita lihat dengan hasil itu, keputusan itu tetap ditutup. Tapi prinsip keputusan tambang rakyat itu. Selama berapa minggu Pak? Ditutup, nanti kita lihat perkembangan. Itu kan hasil itu akan dibahas dulu oleh tim di Jakarta kan, hasil pembahasan itu baru mungkin dilipatkan pemerintah daerah untuk melihat. Karena hasil tim itu, tim ini kan punya keahlian di bidang itu. Kita kan di sini, ya ada punya keahlian masing-masing, tetapi lebih titik berat banyak itu ada pada mereka yang datang dari Jakarta, karena itu semua datang dari kementerian masing-masing. Ada dari SDM, ada mengkumpul hukum, ada dari CEM Maritimar, ya juga dari yang lain, yang ada punya kaitan dalam berangkah masalah tambang. Tapi lebih banyak itu dari SDM. Lingkungan hidup juga, lingkungan hidup. Rencananya besok, tim gabungan yang didampingi dinas SDM dan lingkungan hidup Maluku akan turun ke lokasi tambang Sinabar di negeri Luhu. Frida Raiman, Hamsah melaporkan. Sebelas program prioritas nasional yang dilakukan di Maluku mendapat perhatian dari Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press. One Team Press berharap program prioritas nasional itu dapat berjalan dengan baik dan sukses. Pemerintah Pusat telah mencenangkan 11 program prioritas nasional bagi Maluku. Program prioritas nasional tersebut mulai dilaksanakan dalam tahun ini. Untuk memastikan pelaksanaan 11 program prioritas nasional itu berjalan dengan baik, Dewan Pertimbangan Presiden yang diketuai Sri Adi Ningsi kemarin mengunjungi Maluku. Sri Adi Ningsi menjelaskan kehadiran One Team Press di Maluku untuk memastikan 11 program prioritas nasional yang dilaksanakan di Maluku berjalan dengan baik. Program tersebut perlu dikawal oleh pemerintah Provinsi Maluku sehingga bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan di daerah. Menurut Adi Ningsi, selama 2 tahun ke depan, Maluku menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan dari pemerintah Pusat. Semua itu dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan kemiskinan yang cukup tinggi di Maluku saat ini. Ada 11 program prioritas di Maluku yang kita harapkan sukses berhasil karena kalau itu dibangun dan juga berhasil, dampaknya kepada pembangunan Maluku akan signifikan karena memang seperti Trans-Maluku termasuk juga pembangunan rumah sakit yang rujukan dan juga pelabuhan, ini kan diantaranya yang memang diperlukan oleh Maluku untuk tumbuh dan berkembang agar supaya bisa mengentaskan desa-desa ataupun daerah-daerah yang tertinggal dan mengurangi kemiskinan dengan signifikan. Selain memantau pelaksanaan 11 program prioritas nasional, mereka juga ingin melihat perkembangan pembangunan pedesaan daerah tertinggal dan pariwisata. Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, daerah perbatasan, pulau-pulau kecil dan daerah tertinggal di Indonesia. Frida Rehman, Hamsah melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku telah menjatuhalkan pelantikan bagi Bupati dan Wali Kota hasil pemilu kada serentak di Maluku tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juli 2017. Pemilu kada serentak di Maluku baru-baru ini berlangsung di lima kabupaten kota yang diserang bagian barat, Maluku Tengah, Buru, Maluku Tenggara Barat, dan Kota Ambon. Setelah proses DMK selesai, hasil pemilu kada di tiga kabupaten kota masing-masing Ambon, SBB, dan Buru tinggal menunggu waktu pelantikan. Terkait dengan hal itu, pemerintah Provinsi Maluku sudah menjatuhalkan pelantikan. Dari hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Provinsi Maluku menjatuhalkan pelantikan Bupati Wali Kota terpilih pada bulan Mei dan Juli 2017 mendatang. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Said Asgab. Menurut Asgab, pemerintah Provinsi Maluku terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan jadwal pelantikan Bupati dan Wali Kota terpilih di Maluku. Untuk para Bupati yang terpilih, saya sudah cek di Kementerian Dalam Negeri, diupayakan bagi yang tidak ada masalah, itu kemungkinan besar ya, akan dilaksanakan di bulan Mei dan Juli. Menurut Gubernur, proses pelantikan Bupati dan Wali Kota hasil pemeluka dari Maluku yang telah dijadwalkan tersebut akan dilaksanakan bagi Bupati Wali Kota terpilih yang tidak lagi berproses hukum terkait dengan hasil pemeluka dari masing-masing daerah. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku tahun ini kembali memberikan beasiswa bagi lulusan SMA di daerah ini. Dua universitas yang telah disiapkan, yakni Pajajaran Bandung dan Udayana Bali. Pemerintah Provinsi Maluku setiap tahun memberikan beasiswa bagi lulusan siswa di Maluku yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang serata satu. Dua universitas di luar Maluku telah disiapkan bagi para lulusan SMA yang ingin melanjutkan studinya, yaitu Pajajaran Bandung dan Udayana Bali. Untuk universitas pajajaran beasiswa yang disediakan kepada para lulusan SMA, dengan jurusan geologi, sementara Udayana Bali untuk jurusan pariwisata. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku saat peninjauan UNBK di SMA 1 Ambon Senin pagi. Menurut Gubernur, beasiswa yang disediakan itu diberikan kepada para lulusan SMA yang lolos seleksi. Biaya kuliah akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Maluku hingga yang bersangkutan selesai. Pemerintah daerah juga tahun ini masih memberikan beasiswa. Bagi mereka yang akan kuliah di Pajajaran Bandung, di bidang geologi, juga di Udayana, Bali, di bidang pariwisata. Nah bagi mereka yang mau mendapatkan beasiswa dan juga yang senang dengan dua jurusan itu silahkan. Kita ada Panitia, ada Pemda Provinsi Maluku dalam hal ini, Diknas, ada Unpati untuk bisa menyeleksi mereka. Gubernur berharap para lulusan SMA di Maluku dapat memanfaatkan beasiswa yang disediakan pemerintah Provinsi Maluku tersebut. Upaya tersebut dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Maluku dalam mengerolah sumber daya alam di daerah ini. Prida Raiman Hamzah melaporkan. Wakil Direktur Bidang Akademik Jebu yang menyebutkan, Politeknik Negeri Ambon perlu membenahi kurikulum guna mengikuti perkembangan industri saat ini. Politeknik akan mengembangkan kurikulum yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa lebih banyak melakukan praktek industri di lapangan. Kurikulum menjadi perhatian dari Politeknik Negeri Ambon saat ini untuk terus dibenahi. Kurikulum akan dikembangkan dengan konsep link and match atau keterkaitan dunia industri dan pendidikan. Dalam kurikulum yang akan dikembangkan adalah merubah paradigma sebelumnya dengan memperbanyak praktek industri mahasiswa. Dengan mengadopsi sistem industri yang berkembang untuk dibawa ke kampus. Hal ini akan ditunjang dengan fasilitas laboratorium yang berkembang seiring dengan inovasi tersebut. Wakil Direktur Bidang Akademik Jebu yang mengatakan, Dengan adanya pengembangan kurikulum ini, para mahasiswa akan siap terjun di dunia industri sesuai ilmu yang mereka tekuni. Dalam berangka menyambut pasar kerja maupun blok masalah nanti, itu kita sementara berbenahi diri. Berbenahi diri salah satu yang harus kita perbaiki adalah kurikulum. Kurikulum yang nanti sementara kita perbaiki adalah, yang nanti akan diperbaiki adalah kurikulum link and match atau konsep 321. Artinya apa? Mahasiswa itu lebih banyak nantinya di industri. Kalau konsep link and match itu atau konsep 321 itu, mahasiswa ada nanti 3 semester pertama di kampus, Dua semester ada di industri dan satu semester balik untuk menyelesaikan tugas akhirnya di kampus. Dengan demikian kita butuh industri, kita butuh industri untuk mahasiswa berpraktek, atau kita ciptakan teaching industri sehingga kita bawa industri itu ke kampus. Politeknik Negeri Ambon memiliki 10 program studi dari 5 jurusan. Pemerintah Pusat telah membantu Politeknik merevitalisasi sejumlah sarana, guna mengembangkan dua program studi, yaitu teknik mesin dan elektro. Kedepannya diharapkan lulusan program studi itu bisa menjawab kebutuhan STM di Blok Masela. Melki Latusawole, Sarles Bolaman melaporkan. Perayaan Pasca Kristus Hino DGPM akan dipusatkan di Jemaat Uraur, Klasis Kairatu, Seram Bagian Barat. Perayaan Pasca tahun ini akan terus mengajak warga GPM secara khusus untuk fokus terhadap isu-isu keadaan sosial dan ekologis. Perayaan Pasca Kristus Hino DGPM tahun ini akan dipusatkan di Jemaat Uraur, Klasis Kairatu, Seram Bagian Barat. Panitia Hari-Hari Besar Gerejawis sesuai keputusan MPL Hino DGPM telah menetapkan Klasis Uraur. Hal ini dilakukan dalam rangka menghadirkan seluruh pelayan gereja secara langsung di tingkat jemaat. Pada Pasca GPM tahun ini, Sino DG akan mengarahkan warga GPM untuk tetap fokus terhadap isu-isu keadaan sosial dan ekologis. Dengannya pilihan ke Klasis Kairatu ini untuk mengintensifkan seluruh proses pelayanan GPM menitik beratkan pada keadaan sosial dan ekologis sebagai bagian dari pangkilan gereja membangun spiritualitas umat. Hal ini diakui Sekretaris Umum Sino DGPM Pendeta Elifas Mas Paitela. Mas Paitela mengakui dalam kegiatan Pasca yang dilakukan di Klasis ini, Sino DG dapat melihat langsung permasalahan yang dihadapi jemaat. Utamanya dalam hubungan dengan persoalan pembangunan, kemanusiaan maupun lingkungan. Pelayanan gereja secara langsung di tingkat jemaat. Ini selebrasi liturgi, tapi juga selebrasi sosial. Selebrasi liturgi dalam arti itu seluruh jemaat akan bersama-sama dalam event perayaan hari Pascah Kristus. Dan selebrasi sosial ini untuk mengingatkan GPM secara khusus, memberi fokus tetap kepada isu-isu keadilan sosial dan keadilan ekologi. Dan karena itu, pilihan ke Klasis Kaya Ratu untuk mengintensifkan seluruh proses pelayanan GPM yang berdimensi keadilan sosial dan keadilan ekologi sebagai bagian dari panggilan gereja untuk turut membangun masyarakat, meningkatkan spiritualitas jemaat, dan memberi pesan moral kepada seluruh warga gereja dan masyarakat tentang pentingnya kita bersaksi tentang karunya keselamatan yang telah diberikan Allah kepada semua umat manusia dan alam semesta. Menurut Mas Paitela, GPM mengakui ada berbagai persoalan yang dihadapi warga jemaat di lingkup pelayanannya. Pengenalan gereja terhadap konteksnya menjadi hal yang penting dan dapat menginspirasi seluruh gerak pelayanan di GPM, Maluku, dan Maluku Utara. Tema Pasca GPM tahun ini, yakni Kristus sungguh bangkit, jadilah saksinya. Tema ini mengajak GPM maupun gereja di seluruh dunia menyatakan iman tentang kuasa kebangkitan Yesus dan mendorong gereja untuk bersaksi tentang keselamatan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Tema ini juga menginspirasi gereja untuk terus menumbuhkan semangat hidup sebagai orang basudara. Melki Latusawole, Sarlas Bolaman, melaporkan. Terima kasih telah menonton!